kedatangan seorang pemimpin where leaders are well-made mau mencetak satu juta pemimpin Indonesia hadapi krisis kepemimpinan hanya 7% milenial kompeten jadi pemimpin Dito Aryo Tejo sejarah menteri termuda ya baru 32 tahun ngurusin olahraga di Indonesia enggak segampang itu selamat datang di Merse Room kerja terus mati belakangan bersama gua Andri dan hari ini gua kedatangan seorang pemimpin karena nama platformnya pemimpin.id Zensa Rahman manajeng director dari pemimpin.id apa kabar bro sehat-sehat sehat ya dari Bandung ini orang yang Bandung kesekian yang datang ke Merse Room tapi lu enggak ini ya enggak bela-belaan dari Bandung bener-bener dari Bandung enggak kan emang kebetulan di Jakarta waktu itu pernah ada berapa kali dari Bandung datang ke sini buat recording Merse Room nge-fans kali ya tapi gua nggak enak kegiatan lain katanya enggak nah bro ngomong platform lu nih ya pemimpin.id ini menarik si namanya pemimpin.id so we'll talk about leadership di sini ya tapi sebelum kita masuk ke sana nih ya gua ada artikel dari Sindonews di headline kayak gini tulisannya nih karena orang Indonesia kan sukanya baca headline doang ya jadi kita bacain headline aja Indonesia hadapi krisis kepemimpinan hanya tujuh milenial 7% milenial kompeten jadi pemimpin Iya nah itu bener bro itu juga yang jadi salah satu kenapa pemimpin ID itu ada jadi 2019 itu kalau nggak salah riset dari IDN times 2019-2020 memang cuma hanya 7% ya 7% milenial berarti kebayangkan 93% nya kemana nih gue sih nggak tahu yang angka milenial di sekarang ya di Indonesia sekarang berapa kan di milenialnya yang kelahiran tahun 1980 sampai 95 ya gue nggak tahu sih angka pasti berapa tapi let's say lah misalnya angkanya ada 50 juta betul betul 7% eh gue angka 50 juta nyusain gua misalnya 100 juta lah 100 juta nyusain gua kalau 50 juta gue bingung ngitung ya berarti kan kalau 7%-nya doang berarti itu semen sekitar 7 juta doang ya udah dikit banget ya bahkan ini dari BCG tahun segitu ya 2019 itu sektor swasta kekurangan 8 juta pemimpin swasta berarti ini perusahaan swasta itu bersektor private lah berarti ya kebayang di sektor lainnya government dan lain-lain itu 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 jadi salah satu jadi premis kenapa pemimpin ID itu akhirnya kita ada gitu ada keresahan-keresahan itulah gitu keresahan-keresahan itu betul keresahan-keresahan tersebut karena memang pemimpin ID nih kita banyaklah foundernya gitu bahkan sampai sekarang kita mau lepas nggak boleh ada yang pakai nama founder nggak boleh ada yang pakai nama founder biar ini jadi milik semuanya gitu Oh itulah kuat-kuatnya tapi memang itu semangatnya ada semangat kebersamaan disini gotong royongnya kolektifnya kayak gitu keresahan-keresahan tersebut terakumulasi dan terkumpul secara kolektif akhirnya bikinlah pemimpin ID dengan harapan bahwa ilmu leadership ini menjadi membumi dan inklusif gitu leadership ini bukan privilege hanya orang-orang tertentu atau leader itu bukan cuma title gitu-gitu jadi banyaklah berbagai macam hal nah tapi keresahan-keresahan tersebut juga berarti kan ada jadi apa ya menjadi snowball ya gitu kekurangan sekian terus juga imbasnya menjadi outputnya jadi akhirnya dengan incompetent leader atau misalkan jadi perusahaan nggak sustain dan lain-lain gitu oke oke tapi ini ya sebelum kita lari ke sana nih ya di website lu nih ada tulisan kayak gini nih bro where leaders are well made pemimpin ID adalah social startup yang mencetak para pemimpin hebat dan mau mencetak satu juta pemimpin betul itu goals gedenya tuh itu goals gedenya walau secara awareness udah sih secara awareness udah terpapar sekitar 1,3 juta oke terpapar 1,3 juta cuma kita mungkin akan go deep lagi akan go deep lagi quality kan waktu itu udah bicara tinggal quality gitu sih oke gua-gua pengen ini ya kupas satu-satunya social startup ini apa sih ini nih sebenernya pengen geser sih masih oh pengen geser oke kenapa dalam artian gini kalau misalkan social startup memang kita mendisrupsi permasalahan sosial tapi satisnya juga mengkapitalisasi sosial tersebut tapi kemudian sebenernya semangat dari awal kita kan memang bentuknya server dan hukum yayasan bukan perusahaan gitu jadi memang akan diklaim sebagai organisasi non-profit tapi runningnya kita tentu kompetennya ada semangat startupnya disana gitu dengan agile dan lainnya gitu ya termasuk campaign-campaignnya gitu ya kita coba running secara agile gitu dan juga ya ada ketakutan gitu ketika kita pakai nama startup yang sampai go tapi ngga sustain hahaha kalau pakai kata startup kan akhirnya lu di ini bro disuruh cari profit sekarang betul-betul betul-betul ini foundation oh yayasan itu oke oke terus lu kan mencetak 1 juta pemimpin terus kata lu itu udah lewat sekarang udah lewat tinggal go deepnya aja lah the quality oke pertanyaannya begini 1 juta pemimpin itu gua bisa bilang itu lulus dan jadi pemimpin itu apa dasarnya gitu jadi memang kita percaya tadi premisnya adalah semua orang lah pemimpin makanya itu kita berangkat dari self-leadership oke self-leadership itu yang kita coba apa ya advokasikan lah juga sampaikan dari training dan bootcamp kita dan campaign-campaign kita 1 juta pemimpin ini sudah terpapar nih self-leadership walaupun belum godip ya maksudnya ketika belajar kepemimpinan kan seperti Pareto lah ya 20% knowledge 80% lu harus coba lah ya perlalaburatoriumnya gitu nah tinggal permasalahannya adalah laboratoriumnya Bagaimana mereka mencobanya Proses monitoring bagaimana Dia bisa menjadi leader yang oke Leader yang beneran Apa ya Setidaknya dari framework kita Dari leadership Dia sudah punya kapabilitas Seperti itu Jadi Pernya masih banyak Masih panjang It's a long game Berarti gini bro Kalau misalnya ada orang Kelas leadership Dimanapun yang Gak ada pemimpin dan build ID Berarti orang ini Belum bisa dibilang Dia lulus Dia dapat sertifikat leadership Dia itu seorang leader Sebenarnya Ini lagi kembali lagi ke mindset ya mas Kembali lagi ke mindset Ketika dia bisa Mengimplementasikan Leadership itu sendiri Seharusnya dia sudah jadi leader Cuma emang Tadi kan Ini di luar Ada stigma negatif Ketika ngomong leader gitu Kalau bisnis apa Sorry ya Tapi kayak MLM Atau asuransi itu Sudah punya member Atau kaki di bawah Langsung di bawah Dia leader Tapi dia bukan leader Sebelum tentu leader Sebelum tentu leader Sebelum tentu leader Berbagai macam aspek lah Buat kita Ngeses bagaimana Seorang leader Tapi Ada semangat bahwa Semua orang adalah pemimpin Ketika Kita berangkat dari Self leadership Jadi pemimpin itu Bukan Bukan sesuatu hal yang jauh Bukan title Lu harus CEO Lu harus C level Lu harus Manager perusahaan besar Punya anak buah Minimal 100 Itu baru leader Tapi Ketika kita bisa Mengimpinasi self leadership Dan mulai ada self awareness Terus juga mulai sampai Self reflection Dan bisa akhirnya Bisa punya Secara holistik Self leadership Dia udah jadi leader Pada tadi kan lu ngomong Self leadership Jadi Self leadership sendiri itu Apa bro Dan Contoh Simple atau contoh Nyatanya itu Kayak gimana Self leadership itu Ini sederhana sih Sebenarnya Kayak Bahkan dari karyawan lokal Kita ada Ternyata Gue Reset-reset juga Kalau di Sunda itu Bahkan ada Istilah Tata salira Tata salira Sebelum tata negara Jadi memang Menata diri Terus juga Self aware Bahwa Sebelum memulai Memimpin orang lain Memimpin diri sendiri Disitu kan muncul Integritas Bahasa berat Oh iya Integritas Iya oke Oke Integritas Terus juga Kayak Sesederhana Lu bisa Ambil alih Kehidupan lo Decision making lo sendiri Itu udah self leadership Oke Kalau misalnya gini Contoh ya Ini contoh Gue kan bodoh ya Gue gak paham Gini-gini Contohnya gini Contohnya misalnya Kayak Bangun Disiplin Bangun pagi deh Itu Self leadership Itu satu Contoh kecil Self leadership Lu disiplin Terhadap diri sendiri Lu tanggung jawab Dengan Apa ya Keputusan lo sendiri Dan itu kan Dari bangun pagi Lo Bakal berpengaruh Pada Schedule lo berikutnya Itu kan self leadership Kalau bangun telat Pasti telat Terhadap e-commerce Iya Berarti kayak on time aja Datang on time Misalnya ada appointment Datang on time Itu juga part dari self leadership Banyak lah Maksudnya Bisa Berbegin macam referensi Sekarang banyak kan Macam referensi Self leadership Tapi pada intinya Sesederhana Langkah kecil yang kita mulai Sudah self leadership Jangan jauh-jauh Wah gue mau Memperbaiki bangsa Oh Jadi memperbaiki bangsa Tapi dia aja Bangun siang mulu Apa ngapain Bangun buah handphone Langsung main Mobile Legends Mobile Legends Push rank Push rank Kalau di atlet e-sport Gak apa-apa ya Berarti kan memang Self leadership Self leadership Tapi kalau lu nganggur Terus toksik-toksik Kalau orang itu Kelapak pick Bukan core Jadi main Mobile Legends Budu lama gak main Tapi gini bro Berarti kan lu Mau deeper lagi Berarti kan gak hanya Seperti di self leadership Berarti kan Akan masuk ke titik Dimana lu Nge-lead People Orang-orang ini Atau lu sendiri Juga nge-lead people Karena Ini kalau pengertian gue ya Lu gak bisa bilang diri lu leader Kalau lu gak punya followers Karena kan ada orang Yang harus lu lead kan Menuju goalsnya Atau visi kan Nah tapi Dengan kondisi yang tadi Itu 7% doang Dengan yang Yang punya kapasitas leadership Berarti tantangan-tantangan terbesar Di Indonesia ya Untuk leadership sendiri Itu apa sih bro Wah konteksnya Belum macam hal ya Maksudnya dari Kolektif memory Kolektif memory maksudnya Maksudnya Sejarah Sejarah kita kan Kolektif memory Maksudnya dari Kalau berangkat dari jauh gitu ya Misalnya pernah terjajah Dan lain-lain Atau dari monarki Dan lain-lain Itu kan Ada Ada Kolektif memory seperti itu Terun-temurun gitu Itu juga salah satu bagian Kenapa Sesederhana kayak Take in charge itu kayak sulit banget gitu Kalau dari Di kabus-kabus kayak Oh lu jadi ketua kelompok deh Maksudnya kan gak mau Pada dolong-dolong Pada saling jorok-jorokin Yang jadi ketua Akhirnya yang itu Yang jadi korban Terlihat dari Bahkan Mas kan tadi Dari generasi lo juga Apalagi generasi gue Belum lagi generasi bawah Berarti hal itu udah Jadi kayak Part of Kolektif memory Itu salah satunya Maksudnya Sulit untuk Sepertinya Untuk menjadi pemimpin Walaupun Secara Karifan lokal Kita memang Senangnya Membumi gitu Maksudnya Yaudah Gadulan silahkan Gitu kan Itu kan Emang ini bro Karifan lokal kita juga yang lain Betul Jadi uniknya Itu Jadi salah satu Part of our DNA Tapi satu sisi juga Bisa menjadi obstacle kita Kalau kita gak Memahami Secara utuh Karifan lokalnya Kenapa sih kayak gini Sesederhana gini Mungkin karena gue Orang Sunda kali Ini Bagi lagi Lu pasti pernah denger kan Sampurasun Tapi kalau Bisa digali lebih deep Sampurasun itu Berasal dari kata Hampura Hampura itu Minta maaf Minta maaf Kebayang Maksudnya bingung ya Kok nyapa Kok maaf ya Tapi kan sering bro Ya gini lah Kita maksudnya sehari-hari Eh sorry Betul Memanggil nih Yang ingin negurkan Eh sorry Tapi dengan kata Eh sorry Betul Tapi gak ada salah Tapi maknaannya gini bro Kita sadar bahwa Wah Kayaknya gue Mengganggu Waktu lo Mengganggu Salah nih Kayak gue Udah langsung ada minder Tapi satu sisi Kalau sisi positifnya ya Kayak misalkan Kita Menghargai Waktu lo Menghargai Kesempatan berbicara dengan lo Minta maaf Itu kan Sampurasun Tadi kan Gue bagai lagi Sunda tadi Sampurasun Hampura Maafkan saya Bahkan ada Panjangan itu Sampuran Sampurnaningingsun Jadi ada dua Hampura Maaf sama Sampurnaningingsun Menyempurnakan diri saya Oke Itu deep Maksudnya Ketika ngomong Sampurasun itu Sebenernya Saya bertemu dengan Anda Saya akan menjadi sempurna Karena ada banyak ilmu Banyak Manfaat Ketika saya bertemu dengan Anda Nah kayak gitu Nah Karyvan Lokali itu kan Belum Apa ya Tersosialisasi Atau terinternalisasi Dengan generasi muda sekarang Yang bisa jadi Itu jadi salah satu tantangannya Dampak Salah satu Inilah Salah satu Sumber masalah Mengapa kita Kekurangan pemimpin Khususnya kekurangan Self-eadership Itu sendiri Itu bagian dari Satu dari sejuta sekian Masalah Tapi Kemudian Ada lagi Kenapa Ini dampaknya apa ya Maksudnya kenapa sih Kita bisa sampai kekurangan Kayak gini Tadi suatu Pertama kasih memori Kedua mungkin Bagaimana Secara Secara kolektif Akumulasi Knowledge yang kita dapat Kan kita Kayaknya Ilmu leadership Ilmu kepemimpinan itu Kayaknya gak ada di sekolah Gak ada Kita sekolah Mendejarin ngafal doang Betul Ngafal Dan juga Atau misalkan Kita dapat ketika Berorganisasi Misalkan gitu kan Ketika misalkan Saya sekolah ya Lu pramuka OSIS Itu baru dapat Oh ada ilmu kepemimpinan Tapi kan sesuatu hal yang Privilege bagi yang Ikut organisasi aja kan Iya Nah Kebayang berarti kan Sudah terukur tuh Yang OSIS berapa persen Yang sisanya Berarti gak terpapar Kepemimpinan Nah itu terakumulasi tuh Dari SD SMP SMA Sampai kuliah Ada presiden BEM Aktivis-aktivis Di luar sana Nah terakumulasi Jadi Sedikit besarnya lah Outputnya adalah Unemployment Itu bisa Satu Atau ada iceberg lah Maksudnya Perlu kita Deep lagi Beberapa riset Dan lain-lain Ini baru salah satu Masalah Masalahnya sebenarnya Kompleks banget Kompleks banget Kalau yang gue bisa lihat Kalau yang gue lihat Contoh yang gini As a man lah ya Sebagai cowok ya Gue banyak ngeliat Apalagi yang Anak-anak generasi Di bawah gue Sebagai cowok tuh Terlalu lembek Terlalu lemah Terlalu cepet nyerah Terus maksud gue I don't know ya Ketika lu mau jadi Tadi kan lu ngomongnya Self-leadership ya Self-leadership itu kan Berarti kan lu Dalam tanda kutip ya Lu berarti harus keras Disiplin terhadap diri lu lah Kalau lu tau misalnya Lu janjian Let's say jam 12 siang Lu tau Jakarta macet At least Lu udah harus prepare Apalagi kalau Sebelumnya lu gak ada acara ya Ya setidaknya Kalau lu dari mana Satu jam sebelumnya Terus setengah jam sebelumnya Udah nyampe di tempat Berarti kan lu harus Berjalan dari Jauh-jauh Sebelum jam itu kan Tapi Hal sesimpel itu aja Gue lihat Banyak banget Dan mereka akan Selalu dengan gampang Pake alasan Sorry nih Macet Ya tau macet Tapi kan Lu Apa ya Ya makanya kan Indonesia terkenal Pada di Jakarta ya Orang-orang itu gak bisa Ini kan Nepatin waktu kan Tapi uniknya ini ya Kalau misalkan Orang Indonesia Orang Jakarta Di luar negeri Tapi tiba-tiba dia jadi Nah itu dia Gue bingung Bisa kayak gitu Ya kan Mungkin Apa faktor Environment gak Environment Berpengaruh Ekosistem kita ya Mungkin karena Kita makhluk sosial Dan orang Indonesia kan Seneng banget Gotong royong Ya kolektif Secara kolektif Itu bareng-bareng Jadi ketika Satu Apa ya Bahwa Kuat-kuat budaya negatif Ya mungkin ini Sedikit membiasakan Membiasakan Terlambat Membiasakan Lu gak disiplin Tapi menarik sih Yang soal Lembek ya Gitu Ini juga Maksudnya Disclaimer Maksudnya Bagi macam perspektif Lainnya Dari opening pribadi gue juga Ini mungkin Bisa juga Dari akumulasi Tadi Sistem pendidikan kita Atau misalkan Ilmu yang kita dapat Oke lah Let's say Ketidakmerataan pendidikan Itu Nada problem Itu beda lagi Bisa panjang lagi Kalau dibahas Betul Atau kita ambil Dari sisi Peguang tinggi deh Sebenernya Seberapa siap sih Lulusan dari Universitas Untuk siap Dunia kerja Sorry ya Tapi banyak yang gak bisa Gak siap kerja Dan gak bisa kerja Ketika lulus kuliah Mungkin kita dengan Membiasakan Oh yang kita dapat Dari kuliah itu Pola pikir kok Pola pikir Sebenernya memang bagus Iya Pak Memang betul Tapi kan Kita belum bisa memanfaatkan Bagaimana Pertama Pola pikir itu Harus seperti apa Pola pikir seperti apa Knowledge yang kita dapat Di Universitas Dengan keilmuan Yang kita pelajari Itu terinternalisasi Dan akhirnya menjadi Pola pikir kita Enggak Yang mengkonstruk Pemikiran kita Paradigma kita Enggak Itu satu Kedua Value transmission Di kampus-kampus ini Bener enggak Apakah ini cuma Tagline Aja Bisa ditempel di ruang Di bingkai Betul Bingkai-bingkai Atau misalkan Sesuatu hal yang jauh Tadi kan Integritas Apa itu Jauh ya Orang itu enggak mengerti Tapi kan Value transmission ini Disederhanakan Dan sampai atau tidak Dan akhirnya kan Datangnya dari Kemandirian mahasiswa Dia ikut organisasi Dia bertemu Orang yang diverse Dia belajar tentang inklusivitas Dengan diverse Dia belajar Oh setiap orang Punya individualisasi Yang berbeda-beda Akhirnya terdapat lah Value transmission Oh ternyata Keberagaman Indonesia itu Indah loh Nah kan Itu Secara eksplisit Dan secara Konstruksi Secara formulasi Kan ini Belum sejalan lah Atau belum membumi Terakhir Gimana cari Berjejaring Kayaknya enggak ada yang ngajarin Networking Networking Kayaknya enggak ada yang diajarin Gue berapa kali Gini gue diminta buat Kayak bawain kelas Misalnya untuk Podcast Atau personal branding Gue selalu Salah satu poin yang gue tanamkan adalah Networking itu penting Dan ternyata banyak banget orang Yang enggak tahu caranya networking Padahal sebenarnya Lu mungkin lagi nyari pekerjaan Atau nyari peluang ya Sebenarnya itu salah satu Pintu yang paling gampang Lu luar networking Karena orang itu ya Subjektif banget sebenarnya Betul Betul Satu apa ya Ketika ada referral Dan misalnya pernah kerja Atau pernah kenal Biasanya lebih Jauh lah kan lebih gampang Lu enggak bisa Cemburu sama orang yang punya The power orang dalam Maksudnya tapi dalam konteks ini ya Bukan anak bos ya Tapi memang kenal Ternyata 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 Itu Networking itu menurut gue sekarang Sebuah skill yang sebenarnya itu missing Tapi sebenarnya harus punya Betul Dan seharusnya itu yang jadi Kolektif memori kita bro Kenapa? Lu kebayang kan bangsa ini Ada Salah satu penelitian bilangnya dulu Bangsa Indonesia itu dibentuk dari Imagine Community Komunitas yang terimajinasikan Lu enggak kebayang kan Orang Sumatera Oh kita bakal jadi bangsa sama orang Pulau Jawa Terus Sulawesi Dan lain-lain Dan bagaimana mereka bisa Terkoneksi satu sama lain Terus juga bisa mengadvokasikan Ke negara-negara tetangga Di dunia internasional Bahwa kita mau merdeka gitu Karena ada sesuatu hal Yang terjadi di bangsa kita Emang bangsa kalian apa? Apa ya? Gitu kan jadi Tapi mereka punya identiti Dan akhirnya jadi Imagine Community Akhirnya muncul Indonesia Gitu Tapi itu part of networking Itu networking berarti kan harusnya Gitu Bisa berkomunitas Bisa berjejaring Untuk tujuan yang lebih besar Tujuan baik gitu Tetapi Ini Kolektif member kita malah Yang nempel terus tuh Malah yang sesuatu hal yang Tadi Enggak disiplin Atau misalkan Terlambat Sesuatu terlambat Menyalahkan Keadaan gitu kan Tadi lembek Sayang banget sih Kalau misalkan kita menggali Sebenarnya Menggali value-value dulu Karyawan lokal kita Terusnya itu jadi kekuatan kita Gua ngebayangin Tadi lu bilang ya Kita dulu Terpecah-pecah ya Dengan bahasa Daerah masing-masing Tapi bisa jadi satu negara Indonesia Itu sebenarnya gila Karena Kalau lu ke luar negeri ya Contoh misalnya Ke Korea deh Lu dari Seoul Lu pindah ke Busan Kemana-kemana Ya mungkin ada sedikit perbedaan Culture Tapi gak Sekletan Di Indonesia Maksud gue Kita dari Gue jadi Jakarta Gue ke Bandung aja Itu udah bereda Gue persempit lagi ya Jakarta Pusat Timur Barat Selatan Sama Utara Itu beda Maksudnya gue selalu bilang Kalau ada dari luar So-soan pengen Nguasain market Indonesia Lu coba lihat Itu satu kota aja Itu tiap ini aja Beda-beda Gayanya Ya kan Kalau di utara Misalnya di PIK Kalau di Sunter Kapagading Itu Koko Cici Semuanya kan Tapi kalau ketika ke selatan Lu lihat yang Mas-mas Tembak-mbak yang ini kan Yang lebih Ya anak-anak SBD Itu beda lagi Iya Atau bahan Koko Cici yang di PIK Beda sama yang di BSD kan Iya Itu beda Sama yang di daerah Sentral Park Itu beda lagi Iya kan Beda lagi Itu beda kultur Iya beda kultur Dari gaya mereka ke mall aja ya Misalnya Yang kalau ke Sentral Park Gayanya gimana Kalau ke Arion Mall di Rawamangun Beda lagi Kayanya Iya kan Maka behaviornya beda Tapi hebatnya mereka Kita bisa di satu negara Satu negara Iya Terus Sekarang masih mempertanyakan Emang kita Harus Membudayakan ini Siapa yang Apa yang unggul Ras paling unggul Gak ada Tapi gue ini Poin gue adalah Gue ngeliat berarti Leaders kita Dulu Itu Bisa bikin Bisa ngelem Ini jadi satu Itu Gila sih Susah Makanya kan Ada istilah Imagine community Imagine community Terimajinasi kan Itu gak kebayang Lu bayangin aja gimana sih Apalagi lu belum ada handphone kan Lu ada telepon Telepon kayaknya Cuma di atas doang kan Yang pakai mesin yang gede-gede Ya udah Tapi bro Dengan Masalah-masalah Tadi yang kita bahas Berarti Seberapa besar sih Opportunity Misalnya Untuk Anak-anak Indonesia Orang-orang Indonesia Bisa jadi Leader di level Top level dunia Kalau kita ngomong Top level dunia Kita banyak Leader-leader hebat Kayak Contoh paling gampang Kayak Barack Obama Ya kan Atau mungkin Siapa Banyak lah Leader-leader Atau jadi Kalau di kayak di bisnis Misalnya kayak Steve Jobs Itu kan levelnya udah top level dunia Semua orang tau mereka Tapi Indonesia punya gak chance Seperti itu Sangat punya Kenapa Walaupun tadi Despite Of the Ini ya Number tadi Kita punya Tadi Kalau misalkan Dalam buku Good to be Great leader Itu Pemimpin balik tinggi Itu Yang bisa feeling Yang bisa Memanusiakan Mesi ya Oke Nah Kultur di Indonesia Banyak banget kan feeling Pake perasaan Bahkan kayak Rasanya gue nge-nyape Di sana Perasaan gue ini ada jalan Pake perasaan Lu tiba-tiba udah pake perasaan Tapi Feel Dan empathical itu Kita harusnya lebih Ini ya Lebih Lebih oke ya Daripada Orang Let's say tadi kan Banyaknya lu Ke barat gitu Ke Amerika gitu Individualis banget gitu Kita lebih seneng Kolektif Bareng-bareng Gotong royong Feeling Relationship building Seharusnya Menjadi top of leader Yang bisa memanusiakan Timnya Manusiakan leader Sesama Beer Dan juga ke atasnya Maging upnya itu Kita harusnya lebih oke Dan apakah ada Kesempatan seperti itu Ada Ketika Baik lagi tadi Kalau misalkan dibalikin Knowledge-nya Bener Dan menggali Kearifan lokalnya Bisa Di internalisasi lagi Di injeksi value-value tersebut Harusnya bisa Makanya kita juga Di pemimpin ID kan ada Tiga value ya Inklusivitas Efektif Dan memperdayakan Inklusivitas ya Tadi kan Ketika Sederhana Membumikan ilmu pemimpinan Harusnya inklusif gitu Kita juga memahami Menempati Kalau Kita Embrace Our diversity Terus juga efektif Kita harus efektif Akhirnya kan Karena Tadi Kalau lo telat Dan lain-lain Yang efektif Bagi macam lah Efektif Kalau misalkan Seven coffee Ngedewine kan Seven habit Of people Gitu Terus memperdayakan Empowering Kita memang Akhirnya Karena kita tadi bangsa Atau Ya tadi bangsa Yang kesenang gotong royong Menang bersama Semangat Jejaring Gotong royong Itu kan Win-win ekosistem Memperdayakan Empowering Bukan soal Siapa yang Paling Apa ya Rebutan mengambil Pai Paling besar Tapi bagaimana Membesarkan Pai itu Untuk sama-sama Saling membagi Painya Ya ujung kita Keadaan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Seharusnya Itu yang bisa Menjadi Apa ya Setidaknya trigger Stimulus Untuk bagaimana Harusnya Top leader itu Lahir juga di Indonesia Dengan Ini 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 Nanti Pengiringan Ke arah sana Jadi saya Menolak Menjawab Berbahaya Sekali Berbahaya Sekali Seharusnya Dengan Tadi ya Semangat Semangat Keindonesiaannya Harusnya ada Yang penting Tinggal kita percaya Aja Oke Sebenarnya gini Kalau untuk Menjadi seorang Leader yang baik Sebenarnya itu Apa sih Bro Yang dibutuhkan Jadi Leader yang Gak hanya Self Leadership Tapi Dia Bisa Punya Followers Dia punya goals Dia punya impact Tapi kan Itu kan dibutuhkan Of course Gak hanya cuman Eh gue Mau ini Ngumpulin orang Yuk kita jalan bareng Yuk Gak cuman gitu doang Berarti kan Skill-skill leadership Apa yang menurut Sesederhana ini sih Great leader Create more leader Great leader Create more leader More leader Oke Berarti ini Ada discipleship juga dong Betul Maksudnya Pemahamannya adalah Bukan Oh lu lu Follower gue Ikut gue Tapi Ketika Tadi semangat empowering Dia juga Dia bisa Melahirkan leader baru Yang akhirnya jadi ekosistemnya dia Dia sudah berhasil jadi Great leader kan Dan akhirnya Dia bisa Apa ya Membawa secara Kalau misalnya masuk Organisasi gitu ya Ketika kita Ngerjain semuanya Kan gak mungkin ya Kalau tim lu Gak punya kapabilitas Dan gak bisa menjadi Seorang leader Tapi jauh banget Buat ngerjain semuanya Lu sakit Lu meninggal Selesai company lu Organisasi lu selesai Tapi kalau misalnya Lu bisa mendelegasikan Dan juga Punya sesuatu yang Value Value yang bisa Ditanamkan Ke tim lu Yang lu berhasil jadi leader kan Dan create more leader Itu Berhasil Apa ya Bisa membuat Lu menjadi great leader Sesederhana itu sih Kalau gue Misalnya gitu How about communication skill Communication skill Itu penting banget Sesederhana personalize Setiap tim lu Kepada beda gitu ya Personalize di communication Itu sangat penting Kadang kan begini ya Apalagi sekarang Ini lah Udah biasa banget WFH Dan juga Online gitu ya Banyak kan ketika pas meeting Nah meetingnya ngobrolnya lah Ngobrol apa nih Karena jarang ketemu gitu ya Jadi Effective communication Sangat penting juga kan Membiasakan Komunikasi dengan konteks Apalagi sekarang Penting banget konteks nih Dengan adanya chat di biteran ini Juga konteks penting kan Apalagi dengan tim gitu Konteks itu Membiasakan Bagaimana Komunikasi itu Tergantung konteks Isu lu apa Terus kita ngesolvenya gimana Kan sederhana itu Cuma emang Itu cukup sulit Bagi beberapa tim Kita yang diverse kan Kayak gitu Nah Pemahaman sensing Dan empathical Bagaimana kita Menyampaikan komunikasi Ke masing-masing tim Itu sangat penting Gitu Itu sih bro Mening banget gitu Oke 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 Nah cuman kalau misalnya Gue geser sedikit Konteksnya di Company ya Betul Company Karena company juga butuh leader kan Butuh leadership juga kan Ini gue catat nih ya Ada tulisan begini nih 40 tahun yang lalu nih Kalau Gen X itu Harus bisa Ya harus bersabar lah ya Hingga 10 tahun 20 tahun Maybe untuk bisa Ini ya Di posisi-posisi yang memang Top level Top top leader lah Misalnya jadi direct Tapi sekarang nih Millenials Engen sih Kita tuh pada gak sabaran Pengen yang mau instan Jadi gini Daripada gue lama-lama harus Keputi itu Yaudah Gue baru lulus kuliah Gue yang bikin aja sendiri Gue bikin perusahaan gue sendiri Dan Ya gue jadi C-level Berarti kan jadi leadernya Jabatan instan lah Menurut lu gimana bro Fundamentalnya belum tentu kokoh kan Apalagi bisa baru lulus kuliah Gue jadi CEO Betul Menarik Dan juga fenomena Mengeneralisir Generasi itu Kan sering banget di bawah ya Sekarang Atau bahkan jadi lead service Kita perusahaan yang Gen Z banget Gimana sih Tapi Pada intinya Kita tarik lagi ya Bahkan Penelitian Misalkan Membagi gen itu Misalkan di Amerika Dan di Indonesia Pasti beda Bisa jadi tahunnya berbeda Karena kan Terpapar informasi dan teknologinya Berbeda juga kan Komputer masuk di Indonesia Kapan gitu Atau bahkan Gue SMP masih ngalamin diskette kan Gitu kan Oh iya Oh berarti beda nih Kemurataan teknologi Juga berpengaruh Bagaimana Generasi Masing-masing generasi ini Beda Bisa jadi Tahunnya geser 2 atau 3 tahun Atau bahkan 5 tahun Berbeda dengan yang di Dunia Barat lah Nah Kedua Situasi dan kondisi Saat Gen X Atau Gen Y Eh gen X lah ya Gen X yang memang Mengalami bagaimana Indonesia Dari Sulit gitu ya Berubah Secara Kontur politikal Atau bahkan ekonomi Sempat mengalami Resesi gitu ya Krisis moneter Dan lain-lain Itu yang Membangun Dan Membentuk Mengapa generasi X Keras gitu Maksudnya Lu harus Ini ya Kerja itu Dari bawah Punya daya tahanan juga Karena mereka Mau tidak mau kan Mengalami Yang juga Setidak terpapar Informasi bagaimana Awal-awal tahun 90-an Masih ada perang Di timur tengah Dan ini Masih terlihat gitu Atau misalkan Krisis konflik Horizontal yang di Indonesia Masih ada gitu Itu mereka mengalami kan Jadi lu harus keras Lu harus Bisa secara individualis Bisa Apa Fight gitu Dan juga Karena dulu Bentuknya industrialisasi Bentuknya Bagaimana Mengcanangkan Apa Pabrik Dan lain-lain kan Secara Sistem Kenapa Pendidikan juga Merata gitu ya Gak ada personalize Lu skillnya apa Skillnya apa Karena mereka Difokuskan untuk Membuat Kau pekerja Kan gitu Makanya Lebih Apa ya Lebih fight gitu Pekerjanya Tapi Dan juga Pertama ya Sekali lagi Satu lagi adalah Privilege ilmu Knowledge Dulu begitu Gak kayak sekarang Tinggal buka handphone doang Betul Dan knowledge Knowledge itu Terkurasi oleh Para guru dan dosen Dan juga buku-buku yang ada Bledar gitu Itu berpengaruh Akhirnya kan Mereka akhirnya punya Satu Apa ya Satu Setidaknya behavior Dan juga pola pikir Yang mirip Sama Dan juga Lebih keras Terus juga Makanya Terus geser Loh Kenapa nih Gen Millennial atau Gen Z Kayaknya Insan banget nih Kerasa-insan Ya gitu Terpapak dengan teknologi Apalagi internet gitu ya Orang produk Pasti lebih paham Karena internet Dan teknologi ini Bisa mempercepat segalanya Akses yang semakin banyak Akhirnya Membuat kita Quote-enquote semakin malas kan Tapi satu sisi Kita juga bisa Langsung Kalau secara Cerdas bisa memanfaatkan Dan secara bijak Memanfaatkan Abundance The information ini Itu membuat kita Jadi Lebih percepat Dan kulturnya Sekarang memang Disrupsi Agile Tinggal bagaimana Merelevansikan Kenologi yang kita punya Dan juga Ini bisa gak Lu siap gak Jadi si level ini tuh Iya Tapi beli kaki pertanyaan gue bro Dengan umur yang begitu muda Betul Bisa gak Seharusnya bisa Kenapa Karena kita Gitu ya Khususnya dengan Generasi sekarang ya Generasi sekarang kan Lebih senang eksplorasi Maksudnya Dengan Dengan fundamental Maksudnya Kalau dulu Ketika lu gagal Bisa langsung hancur sekalian Karena fundamental belum kuat Sekarang Fundamental yang sudah disiapkan oleh generasi sebelumnya Mungkin lebih kuat Dan akhirnya bisa jadi Safe Apa ya Jaring pengaman lah Sehingga tidak hancur secara Keseluruhan Misalkan cara ekonomi Gak secara makro Akan hancur semuanya Misalkan Let's say Satu unicorn jatuh Kan gak mungkin hancur Ini ya Hancur Perekonomian Indonesia gitu Iya Sedana itu sih Tapi Semangat eksplorasi ini Menarik sih Maksudnya bisa Bisa ada Jadi gambling kan Satu sisi ini akan berhasil Duit gak berhasil Sedana itu sih Tapi gini bro Sorry aja ya Kalau gue lihat beberapa case Foundernya ini terlalu muda Karena lo Leadership biar gimana pun Kalau menurut gue Kalau belum ada pengalaman disitu Itu susah Betul Susahnya dalam arti katanya gini deh Dia belum pernah kerja kantor nih Berarti kan dia belum pernah kerja dengan orang lain Belum pernah kerja dengan tim Belum pernah ngeliat contoh orang tuh Kalau memimpin Maksudnya mimpin dulu deh Memanage Orang Itu kayak gimana Tapi tiba-tiba dia udah bikin Ini sendiri bro Udah narik orang Betul Kayak awas gak sih bro Kayak gitu Makanya itu pentingnya mentorship Pentingnya mentorship Kalau lo Tadi Berarti gue belum bahas dari mentorship Kalau lo gak punya mentor Dan lo gak bisa menyerap secara cepat Informasi dan pengalamannya Pasti kayak lo jatuh Udah selesai Makanya fundamental itu Adalah mentorship Bawahnya Lo bisa belajar di bagian macam orang Kalau dulu Dulu dengan Bisnis yang masih dikit Dan juga Akses yang tertutup Mentor juga Kayaknya jauh banget Akses untuk mentor Dan lo gak tau pengalaman apa Yang gue punya Akhirnya Jatuh ya jatuh Tapi sekarang Benda mental banyak Makanya ekonomi dan lainnya Udah Terus-terus dengan rapi Lo punya mentor yang oke Dan bisa menyerap Berbagai macam Ini ya Ilmu dan pengalaman Itu yang bisa bisa mengselerasi Kenapa Mungkin Lider dan lebih muda Bisa Jadi Seorang leader Kita di company Gitu sih Lanjut nih Ngomongin tentang Leader di level Yang masih Umurnya muda Kemaren nih Di detik.com News detik Dito Ario Tejo Menpora baru Ini katanya Menteri Ini katanya Sejarah menteri termuda ya Di kabinet ya Baru 23 Eh baru 32 tahun bro Gokil ya Semuran Tapi menurut lu gimana bro Dia Kapabilitas dia nih Untuk memimpin Indonesia terutama Di bidang olahraga dan Kepemuda Ini muda sih Benar sih Benar muda Tapi kan ngurusin Olahraga di Indonesia Gak segampang itu kan Gak segala dunia bisa batal Gue bingung Adalah seoptimis sih Maksudnya Berarti ada kesempatan Untuk anak muda Berarti kan Bahas tadi leader muda Tapi akhirnya ada kesempatan Untuk anak muda Buat Setidaknya Dengan pengalamannya dia Di bidang Kepemudaan Dan juga Olahraga kan dia juga Ini ya Satu komisaris Klub bola kan Maksudnya Setidaknya Punya Punya pengalaman Di bidang olahraga Bidang olahraga Bidang pemuda Adalah seoptimis Seharusnya Ini ya Baik ya Terlepas dengan Batas tahun Mungkin Tahun depan Sudah ganti lagi Tapi sedangnya Kita dapat Menteri Menteri pemuda Yang benar-benar muda Sisi cerahnya adalah Kesempatan Kesempatan Bukan Ya bukan itu itu aja Kan itu Paling dikritisi Iya Tidak muda Tidak muda Menteri pemuda Dan keluarga kita Selalu tidak muda Masalahnya Tidak muda Dan tidak olahraga Itu problemnya Saya gak tau kalau gitu Gue kan Gue ada kenal Beberapa atlet lah ya Gue suka bilang Kenapa Lu aja yang Bidang menteri Pemudaan olahraga Maksudnya kan Bisa lah Gak mau Masuk ke itu Udah lebih ribet lagi Iya Oh itu udah Struktur Iya Tadi lu bilang kan Terstruktur Ribet masalahnya Iya Semoga ini lah ya Menpora kita yang baru Bisa ada gebrakan-gebrakan lah ya Amin Amin Buat pemuda puda Jadi adik semata lah Iya Nah temen gini bro Kalau ngomong konteks E-Leadership lagi Gue sering ngeliat nih Kalau misalnya Let's say Kayak dikerjaan lah ya Meeting Mungkin manajernya Atau headnya Atau bosnya Si A Tapi ketika lagi meeting Gue ngeliat Dia tuh kayaknya Tidak Apa ya Kayaknya tuh Diam aja Pasif Cenderung takut ngomong Tapi di dalam ruang meeting Itu ada satu orang Yang keliatan Menonjol banget Oh visinya kuat Yang gini Dan gue pernah baca Juga bukunya John Maxwell Levels of leadership Ternyata katanya tuh Orang yang punya posisi Itu bener-bener Dia jadi leader Walaupun itu posisinya boss Itu gimana menurut you bro Pertama Dari sisi ini ya Leadership tuh Punya Leadership style itu Beda-beda Siapa orang Maksudnya Emang gak mungkin Ada yang tipe pendengar Tipe pendengar Dan mungkin Dia bisa Merep up Dan akhirnya Secara strategic Dia bisa Making decision Yang memang lebih Lebih baik Untuk Perusahaannya Atau organisasinya Kedua Tadi kan ceritanya Itu belum tentu Maksudnya gue gak tau Apakah itu Tipe leader pendengar Atau Iya Karena gue belum tau kan Tapi Apakah dia efektif Atau tidak Itu juga bisa dipertanyakan Efektif berarti Dalam arti konteksnya Dia Mendengar Ada decisionnya gak Itu maksudnya Betul Atau bahkan Ya kalau misalkan Tadi Nanti gue Dari Stephen Covey Yang efektif Pertama ya Lu harus proaktif Tapi proaktifnya Bisa berbagai macam Cara kan Lu mendengar lebih banyak Kemudian memutuskan Atau Ya lu Apa Bisa memimpin Tadi Meeting tadi Gitu Satu sisi juga Tiga hal Tiga hal Ketika menjadi leader Yang perlu dipahami adalah Tentang Memahami peran Memaksimalkan peran Dan juga Dia bisa Berbagi peran Nah Mungkin saja Kalau tadi Case tadi Misalnya case tadi Ya dia memang Membiarkan Yang Yang lead Yang banyak berbicara Adalah Di meeting Orang Eh di meeting Tersebut adalah Orang itu Orang C Orang B Karena ada Ada Mungkin interest Si leadernya Si bossnya ini memang Pengen Memaksimalkan peran Si orang ini Dan berbagi peran Dengan dia Either Misalkan Ada kasus Terus dia jadi bad cop Mungkin dia Jadi good cop Nah kan gitu ya Secara strategik Maksudnya Ketika leader Punya sensing Untuk Tadi Berbagi peran Memahami peran Dan memaksimalkan peran Dia bisa Seharusnya bisa menjadi Seorang leader yang baik Gitu Jadi Tapi kembali lagi Itu leadership stylenya Dia seperti apa Atau bahkan Tadi kan Setelah itu Dia punya decision making Yang oke Nggak buat usaha Karena kan Pendelegasian Juga salah satu leadership Mungkin saja Saat itu Di meeting itu Dia delegasikan Tapi tetap Decision making Harus di Betul Kalau misalkan cuma Ah gimana lu aja Itu Itu Saya katakan fail Kalau misalnya dia Nggak bisa menjawab sama sekali Ya gitu Karena kan biasanya Tim adalah cerminan Dari leader nya kan Gitu Jadi kalau timnya Acuh tak acuh Bahasanya acuh tak acuh Itu Bahasanya juga acuh tak acuh Agak berbeza Berarti gini bro If someone Misalnya Yang make decision Tapi bukan dia Yang harusnya Si leader ini Yang make decision Berarti sebenarnya Orang ini Si B Udah take leadership Dari si A Take the responsibility Mungkin ya Untuk make decision Bisa aja Tapi bukan Take the leadership Karena bisa jadi Karena gini Organisasi yang efektif Juga kan Kadang Ya sekarang Udah banyak lah Tiba-tiba Organisasi kan ada Holokrasi Dan lain-lain Gitu Jadi bisa jadi Tipe leadershipnya Seperti itu Memang Organisasinya punya Kultur Mid level Atau Entry levelnya Bisa making decision Seperti itu Jadi emang Kembali lagi Organisasinya Bentuk organisasi Seperti apa Apakah dia leader Baik atau tidak Ya tergantung Kembali lagi kan Dia bisa memaksimalkan Peran enggak Dan Ya sederhana Itu kan Kalau misalkan Ilmu Manajemen Organisasi Efektif Efisien itu Bisa sampai Ketujuannya Atau tidak Menarik Menarik Terus ada case lagi nih Kalau di Ini ya Kerjaan kantor juga Pasti pernah denger juga Lihat konten-konten Tentang Boss versus leader Bro Ya kan Boss versus leader Itu suka dibanding-bandingin Kalau boss begini Leader begini Nah kalau lo sendiri nih bro Kalau misalnya Pendapat lo nih Kalau di kantor lah ya Kalau kan Banyakan kantor Gimana caranya jadi leader Tapi bukan boss yang bosi Yang bosi ya Karena emang Boss versus leader Banyak banget konten kayak gitu ya Banyak banget Atau dibikinin gambar Gambar kartun Oh iya gambar kartun Banyak banget karikaturing gitu Boss versus leadership Sesederhana Empatical and sensing Tadi ya Tadi ya Empatical and sensing Empatical and sensing Timnya lo kayak gimana gitu Personalize setiap komunikasi gitu Karena kan memang Makanya Ilmu kemimpinan modern Lebih dekat dengan sekarang Coaching dan facilitating Lebih banyak bertanya Daripada Lebih banyak asking Daripada Menyuruh gitu ya Nah makanya Ketika dia udah ada Empatical Dia bisa Memaksimalkan Ilmu coaching Dan facilitating Seharusnya Dia bisa jadi leader Yang jauh dari kata boss Kayak gitu sih Sedangnya Kalau misalkan dia Memahami itu Gue yakin sih Maksudnya Secara Internal Harmonisasi tim Itu akan oke Pasti tidak akan ada Stigma tentang Oh lu mah Boss ya Tapi dia bisa Teratakan leader Walaupun setiap orang punya Leadership style Masing-masing Dengan caranya masing-masing Berarti Dengan cara coaching Asking ya Asking Asking gitu Makanya Gue rekomendasikan Teman-teman yang memang leader Atau misalkan Lu manager Punya tim Lu belajar coaching Itu penting banget Bertanya Contohnya kayak gimana Bertanya How to-nya Biarkan tim lo yang Melaksanakan Misalkan Tim lo Bilang Ada isu A B dan C Dia terus tanya Apa nih Gue harus ngapain Gali tanya Karena yang tau Kondisi lapangan Kan tim lo kan Lo coba Alicotterview Belum tentu Ketika lo secara Apa Secara diktator Menentukan Lo harus B, C Lo tentu bener Itu perlu Di assess lah Makanya Assessnya dengan Mengetahui Dan coaching Maksudnya Tanya Memang Apa Problemnya Terus bagaimana Cara lo untuk Mengentaskan Problem tersebut Baiknya gimana sih Dari lo Oh Ini Yaudah Kayaknya gue Prefer ini deh Kondisi lo gimana Ada Ada Resiprokal Diskusi yang Dua arah Yang emang Lebih sehat Memang lama Untuk membangun Kultur tersebut Tapi Itu akan lebih Sehat Pertama Lo bisa memaksimalkan Peran Tim lo Dan juga Empowering tim lo Ketika tim lo Bisa menjadi leader Lo udah bisa Create for leader Dan Lebih tenang Jadi lebih Lebih percaya Trust terbangun Dan juga Pendelegasian Juga lebih Efisien dan efektif Jadi mereka juga Jauh lebih berani Inisiatif Betul Inisiatif Karena kan memang Tadi kan banyak Kultur yang Akhirnya kita Kayak Gimana dong Mas tolong dong Ini Terus lo turun Lapangan Oh capek bro Dan juga belum Tutup lo bener Itu bahayanya Benar Menarik Terus di Pemimpin.id Sekarang berapa orang Yang jadi timnya Wah timnya Sebenernya gini Karena bentuk Hayasan ya Jadi ada Dewan pembina Pengurus Pengawas Dan juga tim pelaksana Pembina kita Sekitar ada Sepuluh orang Dari berbagai macam Background Ada yang memang HR Pebisnis Di bidang pendidikan Dan juga Emang Dia Global Facilitator Macem-macem Tim pelaksana kita Total Sekarang Ada Sepuluh sampai Lima belas Sepuluh sampai Lima belas Orang Sesanya mungkin Ada internet Volunteer Maksudnya itu Tergantung Campaign yang kita Laksanakan Dan proyek yang kita Kerjain Tapi Pada intinya Ada ekosistem Yang kita bangun Jadi memang Kita jahit Bagaimana Alumni Dari bootcamp kita Bisa ikut Tadi punya Laboratorium Untuk mengimplementasikan Leadershipnya Di sini Dan juga bisa Sharing Maksudnya Kita percaya Kalau Mau tumbuh Lu harus ikut Sharing juga kan Iya sih Biar juga tau Masalah orang lain Gimana Sharing Dan juga Atau misalnya Lu jadi Speakernya Atau jadi Fasilitatornya Lu bisa memahami Perannya Di depan Di tengah Dan juga di belakang Itu sih Jadi sekitar Total Di totalnya Paling 20 orang Itu Apa Fulltime Atau Fulltime Ada yang fulltime Ada yang fulltime Berarti ini Pekerjaan fulltime Dapat tweetnya Kalau yayasan Nah yayasan ini kan Memang tadi Organisasi non-profit Bukan berarti kita Tidak punya uang Bisa kita Bagi digaji Non-profit kan Oh berarti Tidak nyari keuntungan Memang tidak Tidak nyari keuntungan Tapi kan butuh makan Betul Kita Untuknya main power Memang berbagai macam Kita memaksimalkan Grand lah Grand dari luar negeri Maupun dalam negeri Yang bisa Yang mungkin Banyak manfaatan Dan tujuannya Beredisan dengan tujuan Pemimpin.id Itu kita Biasanya apply Atau misalkan memang Ada retention Donator kita Yang bisa Memang Apa yang percaya Dengan Apa yang kita lakukan Sisanya Kita juga punya Unit bisnis Yang butuhnya PT Yang buat ngerunning Bisnisnya Sustainabilitynya Ketika lo punya YASAN Bukan berarti Apa Hanungguin aja Di Sedekah Gitu Gak seperti itu Memang Ada unit bisnis Yang buat Ngerunning Dan juga Nyari profitnya Buat running Apa yang kita lakukan Macam program kita Gitu Gua bingung Lu kenapa Memilih Untuk terjun Di sini Sebenarnya Ini Menarik nih Pertanyaan menarik Kalo di personal Pribadi Gue melihat Ini ya Karena semangatnya Pendidikan pertama Pemimpin.id Pendidikan Gue Pribadi lahir Dari Keluarga Yang memang Pendidik Kakek Kakeknya Gua guru Ibu gua guru Setidaknya Secara akumulasi Oh Pendidikan itu Menarik Itu salah satu Yang nge-drive lah Untuk terjebak Di Ekosistem kebaikan Ini lah Yang pengen Mendidik Kedua juga Gue selalu Selalu Punya keresahan Tentang Bagaimana Maksimum Anak muda Tadi Youth unemployment Selalu menjadi Tantangan kita Bersama Bahkan ini Jadi diangkat Jadi salah satu Point G20 Kemarin kan Tari kemarin Youth unemployment Itu salah satu Tantangannya Bahkan di Secara global Itu 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 gua Ini sih Menjadi concern Kesana Dan terakhir Mungkin Ini ya Jadi Pada saat Gua lulus itu Emang gua bingung bro Maksudnya Wah gua pengen kerja Tapi Kerjanya ini Bisa Apa ya Bermanfaat Kebermanfaatannya Idealisme lu ya Idealisme gua Walaupun Ya akhirnya kan Kerjasama sini dulu Gua sempet ngajar Dan lain-lain Tapi akhirnya Dengan keresahan Ketemu dengan orang-orang yang tepat Akhirnya Terbentuknya Membunut ID Gitu sih Gitu Secara pribadi Gitu sih Kalau dari personalnya Tapi berarti lu Ketika join pun Enggak langsung jadi Managing director Enggak Gua Ada di baik layar Dan membantu Support dari luar Ekosistem Iya Gitu Terus terjun disini ya Terjun disini akhirnya Ya pekerjaannya Enggak umum Ya pekerjaannya Sangat tidak umum Dan di era VUKA sekarang Mungkin sering banget VUKA VUKA sekarang Ya pekerjaan-pekerjaan Seperti ini Akhirnya yang bisa Ini ya Akan semakin banyak Gitu ya Maksudnya Yang emang fokus Untuk Permasalahan sosial Permasalahan SDGs Gitu Buat upercepat Hal-hal seperti itu Kayaknya Ini akan menjadi Menjamur deh Gitu Belum lagi semangat-semangat Anak muda sekarang kan Kalau lu sadar ya Kayaknya volunteer Itu jadi kayak Budaya baru gitu Yes Suka volunteer Sekarang barengan Wah suka banget Bahkan kayak Kampus-kampus gede Atau kampus kecil Sesama Anak-anak itu kayak Eh lu volunteer dimana Kayak gitu Udah kayak kultur baru Kayak pop kultur baru Gitu Nah hal-hal itu juga Yang jadi Apa ya Jadi pesenemangat ya Oh ternyata banyak nih Anak muda yang pengen bergerak Pengen lakukan sesuatu nih Buat Setidaknya buat sekitarnya Buat lingkungan Dan bisa jadi Leader Di masing-masing bidangnya Masing-masing lingkungannya Itu Sesuatu Jadi apa ya Ngedrive ya Gitu Iya Kenapa pekerjaan ini ada Pekerjaan ini ada Pemimpin.id ada Pemimpin.id ada Iya Pekerjaan Tapi balik lagi Dari sebuah keresahan Keresahan Gitu Iya sih Iya tadi 7% Itu baru gitu Ngomong konteks milenial Betul Belum Itu baru Itu juga baru Ya swasta ya Belum Tadi lu bilang Laku pemerintahan Gak macam Mungkin gua punya cerita Pemerintahan ya Itu kenapa Kita punya ada program Namanya ASN Academy ASN Academy Unik ya Maksudnya Pihak swasta Pihak non-profit Tapi Nyekolah ini ASN Ada yang daftar Banyak Malah banyak Ini Banyak ASN-ASN muda Yang mungkin udah 5 tahun bekerja gitu ya Atau misalkan Udah Mau naik Sekian lah Tapi punya keresahan Bagaimana sih Gua Secara Individu Berkontribusi nih Di lingkungan pekerjaan Lingkungan government Ini gitu Akhirnya kita bikin ASN Academy Pesertanya ASN-ASN muda Kita Kita ajarin tuh Framework modern Gitu Kita dengan self leadership Dan juga bahkan Design thinking Kita ajarin Design thinking Bener-bener Itu menarik banget Pas Outputnya Kita jadikan mereka Komunitas namanya Negara.id Itu Kumpulan-kumpulan ASN Yang emang udah Kita Apa ya Kita Kita provide knowledge Provide mentor Dan lain-lain Yang Ketika lulus Mereka biasanya Punya social project bareng Beberapa insightnya adalah Mereka akhirnya menyadari Bahwa Oh Gue gak sendirian Yang punya Quote-unquote Mencintai bangsanya Dengan caranya sendiri Mungkin itu Terdengar kelise Tapi Ini yang Ini ya Seharusnya kita sadar Bahwa Tidak perlu Pesimis gitu Tentang Jalan-jalan bangsa ini Tapi Banyak juga ASN-ASN yang Ternyata punya semangat itu Sesederhana Insightnya adalah Satu institusi Ke institusi Selanjutnya itu Ada dua ASN Beda institusi Yang biasanya Mereka harus perlu Surat-menyurat Yang bisa memakan Waktu lama Karena kenal Di ASN Academy Jadi lebih cepat Loh Bantu nih Gue ada program ini Wah yaudah Networking 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 itu sederhana Dan Ini salah satu Apa ya Salah satu program Apa ya Yang kita championin Maksudnya Kita invest Kepada ASN-ASN muda Yang punya Idealisme baik Dan kebermanfaatan Yang Oke gitu ya Dan juga Pengen Berkontribusi Dengan cara-cara yang baru Mungkin reformasi Birokrasi Dengan Sistem Undang-undang Konstitusi Itu mungkin Di atas Tapi kan Tim pelaksananya Ketika mereka Tahu Desain thinking Ketika desain thinking Oh ini sesuatu yang baru Mungkin Mungkin gak pernah Diajarkan Framework-framework Yang Sifatnya Empatical Dan juga Creative Disruption Itu kan gak pernah Diajarkan Tapi Ketika mereka Terpapar itu Implementasikan Dihadirkan dengan Mentor-mentor Harusnya bisa menjadi Bekal mereka Walaupun Hanya sekian persen Ya tapi Itu Jauh lebih baik Daripada gak ada Sama sekali Itu Langkah kecil Kalau bukan dari kita Siapa lagi Iya 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 Bener sih Karena kan Kalau Dengar cerita ya Sebenarnya mereka mungkin Oh gue pengen Punya ide lesb Pengen melakukan perubahan Tapi ketika akhirnya Nyemplung ke lingkungannya Akhirnya mereka kalah Melinggungan Betul Betul Makanya itu yang Kita harikan mentor-mentor Yang misalkan Yang udah sosok gitu ya Sosok di bidang government Yang emang Dia sudah punya pengalaman Sekian puluh tahun Bisa menguatkan mereka Bahwa Ini bisa berubah Kalau kalian Tetap di dalam gitu Maksudnya Kadang ada juga yang pengen Wah gue kayaknya resign Karena ada sesuatu Kadang gak tahan Oh ternyata beda ya Idealisme Tapi ketika dikuatkan Bahwa Ketika lu baik Lu bisa menjadi Lilin tengah gelapan Lebih baik Daripada Lu jadi lamp Apa Lampu Di tengah Gebur laut cahaya Gak ada efeknya Tapi cahaya tetap ada Ketika cahaya ini disatukan Ya lu terang juga Dan suatu saat Karena kan memang Ginjang karir AS kan Lebih jelas kan Kalau ada di Mere level dan High level Ya tinggal Lu create more leader Yang seperti lu Nah gitu-gitu Memang Kita coba Advokasi Selama Berarti Tiga tahun ini ya Dari tiga tahun Itu Ada berdua Batch lah Udah Banyak juga Berarti lu Sebenarnya Membuat perubahan Kalau tadi lu Mengklaimnya kecil Betul Betul Terus Lu bisa Timitikan sih bro Harusnya bisa Semoga Semoga Ya anyway bro Thank you ya Buat sharingnya Sebenarnya banyak banget Yang pengen gue tanyakan Tapi Takutnya ntar kita Terlalu panjang Terus berjam-jam Karena ngomong leadership Itu sebenarnya Seru banget Gue juga suka baca Buku-buku Tentang leadership Yang Ya karena Biar gimana pun ya bro Kalau memang Mau ada perubahan Memang harus ada leadership Yang hadir sih Berarti next Lu yang ketepat gue Berarti Gue dihondok Ya tapi gue Kalau Ngasel leadership Ya Cuman taunya Ecek lah bro Gue gak terjun Gimana-gimana lah Tapi mungkin lebih ke Penerapan Sehari-hari aja Ini sederhana Lebih Ngempel sih bro Yang sederhana Lebih ngempel Iya sih Sebenernya sih Ya kalau gue Tadi gue ceritanya Asimple Misalnya lu dateng Tepat waktu aja sih Itu dulu aja sih Gak usah Yang Gue gak teat kan Enggak lah Pass on time Pass on time Itu Kalau lu memang Ini ya Udah Networking tuh Sebenernya Wah Ntarik jelas Dengan Dengan Semangat Tapi sekarang Banyak banget komunitas Komunitas Kayaknya Gampang Sekarang Dan juga Kalau dilakukan dengan Benar Dan juga Untuk kebaikan Dan kepenfaatan Wah itu Powerful banget Sebenernya lu networking Pake Awal-awal Buat Pembuka di social media Juga bisa bro Enak banget Sekarang Mereka dulu bro Mesti Cari tau dia dateng kesini Enggak bisa ketemu Amal Kayaknya low page Iya Telepon Telepon Enggak pasti ditutup Enggak diladenin Tapi kalau luat social media Kan dia bisa approach Itu yang sering gue lakukan Lewat social media Approach Seorang yang Dulu gue juga Enggak Enggak kepikiran Bisa interaksi Sama mereka Dan dengan Social media Lebih powerful sih Iya In the way Lebih mudah ya Aksesnya Lebih mudah Ketika lu juga punya Kayak lu Misalnya Lu pindah idea Gue liat Followers Udah 300 ribu Iya Kemarin viral ASEAN Itu kan rame Maksud gue kan Kesempatan kita Untuk menyuarakan Aspirasi kita Itu juga lebih gampang Lebih mudah Dan orang yang Interest juga Lebih banyak ternyata Itu yang jadi Semangat juga sih Iya lah Harusnya memang Apa ya Gak cuman konten-konten Yang ini doang Yang kayak Mandi lumpur doang Yang Bisa rame Konten-konten Yang sebenarnya Bisa punya Knowledge Atau sharing Yang berguna Itu harusnya bisa juga Kalau enggak Bangsa kita Mau sampai kapan bro Negara lain Udah bisa Kirim roket ke Mars Ke Jupiter Kita masih Berantem gara-gara Agama Harapan itu masih ada Harapan itu masih ada Jangan Ini Jangan Meributkan Piala dunia Hunter 20 Ya Yaudah lah Oke lah Gue Kusus lah Ntar jadi ngomong politik Kita Kusus untuk Mursum episode kali ini Thank you banget ya Buat ngobrol-ngobrol ya Kita jumpa lagi Di Mursum episode berikutnya Bye 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 selamat menikmati